Ini yang dialami oleh kita-kita tatkala sudah lama belajar agama. Merasa diri sudah lebih baik dari orang lain dan lebih paham dari yang lain. Padahal kekurangan kita terambat banyak. Ilmu yang telah kita pelajari pun sedikit yang diamalkan. Ingatlah sabda Nabi SAW, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang lebih baik di antara kalian. Hadis Riwet Muslim Jika kita tahu bahayanya menganggap diri lebih baik, maka coba lihatlah pada kekurangan kita dalam ketaatan. Jika kita mulai merasa lebih baik dari seseorang saat orang tersebut melakukan kesalahan, ingatlah keadaan kita dulu sebelum mengenal ilmu. Tengoklah amalan-amalan kita sejak dulu. Apakah keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita mendapatkan manfaat dari ilmu kita? Apakah setelah mengumbar kekurangan orang, pikiran kita lebih tenang? Apakah dengan menunjukkan aib orang, diri kita terlihat lebih baik darinya? Harusnya prinsip yang harus dipegang ialah, jangan selalu merasa diri sudah baik, tetapi berusaha untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!